Halo teman-teman, saya tahu bahwa banyak diantara teman-teman saat ini sedang mempersiapkan untuk mendaftar beasiswa LPDP. Pada video kali ini, saya ingin membahas bagaimana cara kita menulis study plan atau rencana studi. Dalam hal ini, saya juga melampirkan atau akan membahas satu contoh rencana studi dari seseorang yang sudah lulus beasiswa LPDP dan nanti lagi akan berangkat ke University of New South Wales, Australia. Baik, langsung saja guys. Rencana studi merupakan salah satu persyaratan dalam pendaftaran beasiswa LPDP, baik untuk Mas Degri maupun Doktoral Degri, yang dalam hal ini akan menunjukkan seberapa matang pengetahuan kita tentang rencana pembelajaran yang akan kita lakukan. Kalau kita lihat dari booklet yang sudah disiapkan oleh LPDP, poin-poin yang harus kita include dalam rencana studi itu meliputi rencana perkulian dan semester atau SKS per semester yang akan ditempuk, kemudian topik apa yang akan kita tulis dalam tesis, aktivitas di luar perkulian yang akan kita lakukan selama studi, dan melampirkan daftar silabus perkulian atau kuliah studi lapangan yang kemungkinan mengeluarkan biaya tambahan yang tidak dibiayai oleh LPDP. Kita bisa menulis rencana studi dengan tips berikut. Yang pertama, kita harus fokus pada apa yang akan kita pelajari di kampus tujuan, bukan pada mengapa kita mengambil program itu, karena reasoning tersebut sudah kita jelaskan pada proposal studi sebelumnya. Kemudian, rincikan rencana perkuliannya dengan jelas per semesternya. Yang dalam hal ini, saya akan bahas bagaimana kita melihat rincian perkulian atau daftar mata kuliah di website kampus yang akan kita tuju. Kemudian, berikan penjelasan sedikit tentang mata kuliah yang akan menjurus atau mendukung rencana tesis nantinya. Berikan spesifik rencana tesisnya dalam hal ini topik tesis. Kemudian, berikan gambaran tentang aktivitas di luar perkulian, seperti organisasi, terutama yang sekiranya relevan dengan jurusan atau apa yang kita pelajari. Rincian rencana perkulian dan SKS itu bisa kita lihat di website kampus. Ada pun informasi yang kita perlu cari tahu dari website tersebut adalah pertama, nama program, kemudian jumlah SKS, daftar mata kuliah yang akan kita ambil, nama organisasi yang akan diikuti saat kuliah, dan apakah kemudian ada mata kuliah atau studi lapangan yang butuh biaya tambahan dan tidak dipilih oleh LPDP. Kita melihat daftar mata kuliah yang akan kita ambil. Nah, sekarang saya akan pilih di University of Queensland. Nah, di website di University of Queensland ini, kita bisa lihat program-program apa yang tersedia. Kita pilih postgraduate program. Nah, di sini ada kalau jurusan saya, misalnya kita sebagai contoh, kita pilih Animal Science. Nah, di Animal Science itu ada Equine Science, Production Animal Science, dan White Life Biology. Kita klik saja yang Animal Science. Nah, nama programnya adalah Master of Animal Science atau MSC. Dari laman website ini, ada banyak informasi yang bisa kita cari tahu. Misalnya, durasinya ada front time 2 tahun. Kemudian, di sini, nah kalau kita bertanya tentang SKS, kita bisa lihat jumlah unit yang dibutuhkan di sini. Dalam ini ada 32. Kemudian, kita harus lihat program requirement-nya seperti apa. Bisa dijelaskan langsung di sini. Nah, untuk daftar mata kuliahnya bisa kita lihat di sini. Misalnya ada course list yang bisa kita buka langsung. Nah, ini kan ada part A, part B, part C, dan seterusnya. Nah, masalah apa yang mana yang akan kita pelajari nantinya, itu kita harus menacu pada program requirement. Jadi, mestinya ada yang disebut dengan program rules. Kita bisa lihat di sini. Bahwa di program rules ini dijelaskan untuk Master of Animal Science itu butuh apa saja terkait dengan daftar mata kuliah ini. Kita bisa lihat di sini. Nah, enrollment requirement. enrollment requirement ini adalah persyaratan untuk masuk di program tersebut. Nah, mata kuliah-mata kuliah apa saja yang akan kita pelajari itu ada di sini. Basically, yang 24 ini adalah program 1 setengah tahun dan yang 32 SKS ini adalah program 2 tahun. Saya sendiri kemarin pada tahun 2016 mengambil yang program 32 unit yang alias 2 tahun. Karena basically, LPDP sendiri untuk program Master itu meng-cover biaya kita kuliah selama 2 tahun. Di sini dijelaskan tentang mata kuliah apa saja yang perlu kita ambil atau pelajari selama 2 tahun itu. 8 SKS dari part A, 6 SKS dari part B, 8 dari part C, 8 dari part D, dan 2 unit dari part C atau part E. Jadi, tinggal tulis nama mata kuliah ini sesuai dengan panduan yang di sini. It's not that hard. Jadi, tinggal basically yang part D ini adalah mata kuliah-mata kuliah elektif. Sementara part D ini adalah graduate research project. dan part C itu adalah tergantung dari jurusan yang kita ambil. Apakah kita ambil equine science, production animal science, atau wildlife biology. Alias, di part C ini sudah mengarah pada spesifik jurusan yang kita ambil. Dalam animal science itu sendiri. mencari nama organisasi yang akan kita ikuti. Ini juga, basically kita bisa search pada website kampus itu sendiri. Mencari dengan atau kunci studentorganization.com maka kita akan diarahkan ke laman yang memperlihatkan atau menyajikan organisasi apa saja yang bisa kita ikuti. Nah, di sini ada banyak macam organisasi yang bisa kita ikuti. sehingga oleh sebab itu, kita bisa just pick up whichever organization you would be interested in as long as it's relevant to the major that you were studying. Kemudian, apakah ada kuliah atau mata kuliah studi lapangan yang butuh biaya tambahan dan tidak dibiayai oleh PDP. Kembali lagi, kita bisa lihat di daftar mata kuliah ini. Kalau memang tidak ada, kita tidak perlu contohkan. Nah, sekarang saya akan langsung membahas atau menge-review salah satu contoh studi plan yang ditulis oleh Edwina Narulita Sari Agustin yang sekarang sebentar lagi akan berangkat ke University of New South Wales akan mengambil program Master of International Public Health. Nah, kita lihat di sini bahwa pada dua paragraf pertama, ini cuma pembukaan, basically, dia menjelaskan tentang apa itu program yang akan dia laksanakan di National Public Health, basically, dalam hal ini. Kemudian, di paragraf kedua, dia menuliskan nama universitasnya dan nama program yang akan dia ikuti. Nah, seperti yang disyaratkan oleh LPDT, studi plan itu harus mencakup daftar mata kuliah, semester berapa, dan berapa SKS, kemudian di sini juga menjelaskan atau memperlihatkan apakah mata kuliah itu adalah mata kuliah yang wajib kemudian atau mata kuliah elektif. di sini, semester-nya atau term, kemudian jumlah SKS yang harus diambil. Nah, berikutnya, dari tabel ini, kemudian kita bisa bahasakan lagi dengan beberapa kalimat yang bisa dilihat di sini nanti. Ini bisa di-download di link yang saya cantikkan di bawah video ini, di caption-nya. Nah, yang berikutnya adalah kita akan menghubungkan antara apa yang kita pelajari ini dengan rencana topik tesis kita. Jadi, kita pick up beberapa atau salah satu mata kuliah yang akan kita ambil itu, kemudian kita hubungkan dengan dengan rencana tesis kita. Nah, hal ini, ini dia menghubungkan antara satu mata kuliah yang bernama Communicable Disease Control in Humanitarian Emergencies and Disasters. Whatever. Kemudian dia jelaskan sedikit bagaimana itu kemudian menjadi salah satu basic yang bagus untuk menjalankan tesis pada topik yang disimpulasi tesis. Baru kemudian, dia menjelaskan topik apa yang akan dia ambil tesis-nya. Anyway, dan terakhir adalah nama organisasi yang dia akan ikuti. It's pretty simple actually. Sekali lagi, ini nanti bisa di-download di caption video ini. Dan saya ingin sedikit sharing juga karena dalam menulis baik proposal study maupun rencana study, setelah kita tulis, kita butuh yang namanya proofread. Setelah language institute yang lokasinya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, itu juga menerima jasa proofread atau proofreading di mana nanti isi yang teman-teman tulis akan dikoreksi sehingga akan lebih siap untuk di-submit ke LPDT. Baik, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman. Sudah menyaksikan videonya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada yang belum jelas, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa berikan like. Dan tentunya, jika bermanfaat, mohon disebarkan dan di-share ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan teman-teman adalah URD-URD LPDP berikutnya. Baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Sampai di sini ya. Jangan lupa subscribe. Bye. Sub indo by broth3rmax